Welcome back hipsters, kembali lagi sama gue Kiki dan sorry banget gue udah lama banget gak muncul Kan waktu itu si Ren cerita kalau dia pernah kena covid ya berapa bulan yang lalu Dan setelah Ren kena covid, gue seminggu kemudian juga ikut kena covid Makanya gue juga stuck ngebuat video baru gitu ya, komen ya guys Dan kali ini gue akan mereview high grade ganam pluton Bagi yang belum tau, ganam pluton itu tuh adalah ganam yang muncul di seri ganam double OP dan ganam double F Nah ini adalah side story yang menceritakan unit celestial being yang bernama Verestay Jadi kalau misalnya kalian lihat celestial being sebagai hal yang paling sering diliput gitu ya, jadi wajahnya gitu ya Nah kalau Verestay ini tuh adalah unit yang bekerja di belakang layar Kayak contohnya misi-misi rahasia dan covered operation Jadi bisa dibilang tuh sebagai black ops nya dan dia memang mengoperasikan gandam-gandam generasi kedua Contohnya gandam pluton ini sendiri, saddle suit, abulhole, dan astrea Nah kalau unit pluton ini dipilotin sama cal akustica dan conspak Nah mungkin kalau kalian denger conspak itu langsung kayak, wah kayaknya gue tau nih Soalnya emang dia salah satu main karakter dimana dia pake gandam astrea type F Nah jadi dia itu adalah semacam budak gitu ya, master budak yang dipaksa milotin gandam Dan kenapa gue bilang dipaksa, karena dia tuh dipakein collar bomb Jadi kalau misalnya dia membangkang gitu langsung tinggal dipencet, pip, boom kepalanya meledak Ya mirip-mirip sama suicide squad lah ya Nah apa sih yang ngebuat gandam pluton ini unik gitu ya Soalnya dia salah satu gundam yang memiliki teknologi yang bernama core fighter Nah pasti kalau denger core fighter kayaknya familiar ya Soalnya memang itu adalah teknologi yang udah kayak ibaratnya lumrah banget Yang muncul di banyak series gandam terutama kayak seri si mbah ya Itu kan RX-78 ada core fighter ya Yang bagi yang belum tau core fighter itu tuh jadi kayak semacam pesawat yang ditaruh di perut torsonya gandam itu Jadi kalau misalnya gandamnya kena bahaya, meledak, mereka langsung tinggal kabur aja pake pesawat Nah ironisnya itu, gandam pluton adalah satu-satunya gandam unit yang punya core fighter Soalnya gandam OO yang lain, kalau misalnya beleduk gitu ya Yaudah pilotnya ikutan meledak aja, ikutan mati Makanya safety features-nya agak kurang gitu loh Nah makanya gandam pluton ini tuh uniknya juga karena dia safety features-nya lumayan banyak Nah selain core fighter ini, dia juga punya features namanya GN Field GN Field itu adalah semacam barrier yang melindungi kita dari serangan-serangan balistik Dan mungkin serangan beam juga ya, gue lupa sih Yang lumayan formidable gitu loh Kalau misalnya kalian perhatiin gandam double O, eh sorry bukan gandam double O O Gundam, dia tuh shield-nya tuh pake GN Field Jadi kalau misalnya diserang tuh beneran kayaknya tuh OP banget ya, imbah gitu ya Nah kalau gandam pluton ini lebih OP lagi karena dia barrier-nya full satu body gitu Dikelilingin lingkaran gitu loh Kalau misalnya bagiannya belum tau nih ya, kayak GN Field bentuknya gimana sih Kalian bisa langsung liat aja Gandam Virtue dan Nadlih ya Kalau misalnya dalam mode pertahanan Nah itu bisa keliatan banget lah di-employ gitu GN Field-nya Nah pas udah gue sebut ini kan kayak ngerasa kok kayaknya mirip ya Kayak kok teknologinya juga mirip banget gitu Soalnya memang si gandam pluton ini adalah pengdahulunya si gandam virtue Nah contohnya nih ya, kayak misalnya yang core fighter Core fighter kan kalau misalnya gandamnya meledak, pilotnya bisa kabur lewat pesawat kan Nah kalau di-gandam virtue, kalau misalnya armor-nya kenapa-napa Atau misalnya ya, tapi kalau ini sih lebih kayak power up sih ya Kalau si Nadlih ya Itu kalau misalnya armor virtue-nya kenapa-napa Dia bisa kabur dalam bentuk core mobile suit, core MS Jadi dari core fighter di-upgrade jadi core MS kayak Wah gitu kan Terus juga si virtue itu juga punya defense capabilities yang tinggi banget Dimana dia bisa nge-employee and field yang tadi gue sebutin tadi Makanya menurut gue gandam pluton ini unik, parah sih ya Yaudah tunggu apalagi, langsung kita cek aja mokitnya Oh iya tadi gue lupa bilang kalau misalnya si gandam pluton ini adalah premium bandai Jadi enough said lah ya, soalnya box-nya kan udah jelas banget nih premium bandai banget nih Monochrome gitu Nah kalau gandamnya sendiri ini Warnanya itu klasik tricolor yang dipakai gandam-gandam lainnya kebanyakan gitu ya Ya biasalah kalau misalnya belum tau tricolor itu pasti tuh udah pasti ada kuning, biru, putih, dan merah Dan ini menurut gue cocok banget sih di gandam ini Dan kayaknya tuh kalau bisa kalian perhatiin gitu ya dari jauh nih misalnya Wah gandam biasa saja gitu kan Dan ya not entirely true, karena kalau misalnya kalian lihat lebih dekat ya, kayak sekarang gini Kalian bisa ngeliat kalau bentuknya ini tuh futuristis mampus Kalau bisa kalian perhatiin tuh Dan kayak contohnya nih ya, yang paling gue suka tuh Kayak di bagian kakinya nih kayak agak bloki-bloki gitu Ini mencerminkan banget pengdahulunya Virtu ya Emang bloki dan tik gitu Tapi ada istilah baru untuk gandam ini Gandam ini slim thick guys Karena keliatannya mungkin bulky tapi dia tuh slim, kurus gitu loh Dan ini menurut gue salah satu selling point yang keren banget sih dari gandam ini Soalnya kayak misalnya kalian lihat gandam X ya gitu kan Gandam X ya kan kayak ibaratnya tuh kurus gitu kan Kayaknya kurang makan gitu Kalau ini kayaknya brotot gitu loh, cakep sih Dan juga kalau misalnya untuk stiker ya, stikernya dia tuh nggak terlalu banyak Kayak cuma segini aja nih guys Kayak biasa lah, tinfoil stiker sama ada beberapa bagian yang gue lupa gue tempel di mana Tapi yang jelas, dia punya color correcting stickers di bagian kepalanya Di bagian Vivinnya ini Kayak ada merah-merah itu itu stickers Terus sama di matanya ya Ya kayaknya semua gandam juga matanya pake stickers deh Terus juga yang membedakan dari yang lain Kalau misalnya gandam-gandam OO kan emang pake kayak semacam Apa ya bilang ya, benang atau apa Tapi kalau ini kan kayak semacam soft plastic gitu Nah tapi menurut gue itu dia salah satu soft plastic yang terpanjang gitu Kayaknya panjang banget gitu dari sini ke sini Sedangkan kalau misalnya X3 aja tuh Cuma misalnya dari shoulder sini sampai ke forearm Tapi kalau ini tuh panjang banget Terus kalau misalnya kalian perhatiin tuh ya Second generation gandam Dia tuh nggak pake Gn Eh ini bener Gn drive gitu Tapi nggak, gue lupa juga sih ini Gn drive bukan sih Apa langsung komen aja di bawah ini ya Ini Gn drive atau Gn apa ya Pokoknya semuanya tuh ratanya bener kayak gini Kalau misalnya kalian lihat Astrea, Sadal, Sud, dan lain-lainnya Terus juga ini nih yang gue maksud nih Core Fighter-nya nih guys Ini jelas banget ya Kayak ada clear plastic yang nunjukin Kalau ini adalah cockpit pesawat gitu loh Nanti bakal gue tunjukin lebih lagi nanti ya Terus juga emang Desainnya itu Bener gue cocok banget sih Terutama gue sukanya tuh kan emang MS yang simple-simple gitu kan Dan MS ini tuh selain simple Bentuknya juga ringkes gitu loh Kayak enak aja dilihat Untuk tingginya sih HG Gn putun ini tuh Sedikit lebih tinggi banding standar ya Kalau standar kira-kira 13 cm Ini mungkin sekitar 15 cm lah ya Sama HG Maganat Kayak keliatan banget Kalau Maganat tuh unyil HG Exia Di sini kayak keliatan banget Kalau si siapa namanya Pluton ini Rada tinggi ya guys ya Padahal Exia itu tingginya standar Dan sama HG Reboards Gundam Emang sama-sama bongsor sih guys Fun fact ya Ini salah satu Gundam favorit gue di seri OO Dan gue masih nungguan Reboards 100 Atau Master Grade-nya Kayak please banget Bandai keluarin Gue kayak naksir banget sama Gundam ini Nah untuk kepalanya Dia bisa muter garis 60 derajat ya Terus dia ada side to side Bisa nunduk sejauh ini Bisa ngedongak sejauh ini Oh ini dongaknya jauh sih Jauh banget sih gokil sih Udah kayak bisa gerak ayam gini Nah terus untuk bagian shoulder-nya ini Dia ball joint Jadi bisa diputin selalu wasa Dan dia ada butterfly joint Jadi bisa dimajuin sejauh ini nih guys Nggak bisa lebih Nah untuk tangannya ada rotasi ya Tapi nggak 360 derajat Karena terhalang oleh kabelnya ini Jadi cuma max segini aja nih Bisa sih kali paksain Cuma gue takut putus Nah terus untuk tangannya bisa rentang sejauh ini Lumayan jauh Terus ada bicep swivel Terus dia juga double jointed elbow Cuma gue peragainnya kesini aja Karena kalau misalnya gue peragain ke depan Ini kehalang sama shoulder armor-nya Nah terus juga dia ada hinge joint disini nih guys Jadi bisa ke atas bawah gini Terus ada ball rotation di wrist-nya Terus dia juga kayak ada semacam gimmick lucu gitu Jadi ini bisa kebuka Gue kurang tau ini buat apa fungsinya Tapi lucu aja sih ada begitu ya Mungkin kayaknya gue kurang fasi baca manualnya gitu Nanti gue baca lagi Nah untuk body-nya ada Eh untuk torso-nya ada rotation Tapi nggak fully 360 degrees ya Lagi-lagi terhalang sama kabelnya Dia nggak ada Abcrunch Ada abcrunch kayaknya Kayaknya ada dikit banget ya A smidge gitu ya Tapi kalau untuk Backcrunch ada malahan Nah itu gue juga agak bingung tuh Nah terus untuk waist skirt-nya Ini bisa Gerak individually gitu guys Termasuk side skirt-nya juga bisa Dan ini rentangnya lumayan jauh Jadi kalau misalnya kalian mau split itu Udah pasti dapetnya perfect split Mantep lah ya Dan juga Kalau misalnya untuk nendang Dia bisa sejauh ini Agak sedikit terbatas Dan bukan karena joinnya nih guys Lagi-lagi karena kabelnya Ini kabelnya ini keren Tapi lumayan ganggu gitu ya Tapi nggak apa-apa Tetap keren Terus dia ada Tire rotation Jadi bisa muter Tapi kalau ini nggak terhalang Lumayan leluasa Terus juga dia bisa nendang Sejauh segini doang sih Karena terhalang sama armor yang ini Jadi kayak seperti gue bilang Ini emang model kit-nya itu Emang slim Tapi dia thick gitu Jadi kayak slim thick Jadi agak bulky gitu loh Walaupun dia kurus Dan ada double jointed Ini gitu ya Jadi bisa sejauh ini Lagi-lagi terhalang Nah jadi kalau misalnya Max Bisa sejauh ini nih Cuman keliatannya belibet gitu Nah Terus dia juga ada Bull joint di kakinya Jadi kalian bisa pose-in gitu Terus bisa maju Atas-bawah Kakinya Ini apa sih Ya Jadi pose-nya lumayan bagus nih Jadi ankle pivotnya juga mantep Dan juga dia Di bagian backpacknya Itu bisa gerak Kanan-kiri gini Terus bisa Atas-bawah Dan juga itu bisa nge-reveal Sayap pesawatnya gitu guys Yang bisa nanti jadi core fighter-nya Kalau gue bilang sih Sebenernya artikulasinya bagus ya Cuman memang Kabelnya ini lumayan Sedikit Nggak terlalu ngeganggu sih Tapi sedikit mengganggu artikulasinya Kalau misalnya Nggak pakein kabel ini Artikulasinya udah kayak HGOO dan lainnya gitu Udah pasti bagus gitu Untuk aksesorisnya dia ada Dua open hands Dua holding hands Satu beam rifle Nah kalau misalnya kalian lihat Beam rifle-nya ini Rada panjang ya Ini kayaknya untuk long type gitu sih Untuk nge-snap dari jauh Tapi nggak sejauh sniper juga sih Mid range lah Terus Agak aneh ya Scope-nya tuh di bawah gitu ya Sama Sejajar sama Trigger-nya gitu Oh ini Ini sticker foil juga nih Terus dia juga ada Adapter gitu disini Dan juga karena Bentuknya kayak nggak ada slot Untuk trigger-nya Jadi langsung masukinnya Ke holding hands-nya sini Terus colokin ke trigger-nya deh Emang nih Kalau trigger-trigger Apa? Kalau untuk adapter-adapter Di forearm sini Khas Double O banget Dia juga dapet satu shield Bentuk shield-nya ini Menurut gue bagus Kayak part separation-nya cakep ya Ada abu merah dan putih ini Terus di belakangnya Ada detail-nya lagi gini Gue mau panel lining lagi sih Kayak kemarin gue mager aja gitu Terus dia double jointed gitu Jadi bisa diputer-puter Adapter gini sama bisa digerak-gerakin luasnya gitu Sekali lagi Seperti khas OO yang lainnya Setiap armamentnya tuh punya beginian nih Adapter gini Bener-bener Dia tinggal langsung tempel aja kesini Ringkes banget kan Kacau Terus dia juga dapet 4 beam effect part Dua pendek dan dua panjang Nah pasti kayak bingung Mana sih ini beam saber-nya gitu Ditaro dimana sih? Kan biasanya kalau beam saber storage ini Ditaro di punggung gitu ya Atau enggak di side skirt gini kan Kayak untuk beberapa Gundam gitu ya Nah Gundam ini lumayan unik guys Soalnya beam storage dia tuh disini Di dengkulnya Tinggal langsung dikeluarin gini aja nih Ops Oke oke Coba bentar gue Rada susah ya Give me a moment Nah akhirnya Ambil juga Rada sulit sih Pas masukin lumayan secure lah Berarti ya Terus bisa dimasukin deh Yang panjang tuh kira-kira Sepanjang ini nih Ya hampir sebadannya lah Simple banget ya Terus kalau untuk yang pendeknya Pas dipasang kira-kira sepanjang ini nih guys Jatohnya sih kayak saber gitu ya Tapi enggak sependek dagger juga sih Jadi emang bener-bener pendeknya tuh mid gitu Terus kalau misalnya kalian enggak pakai beam saber-nya Bisa langsung Kalian taruh lagi di dengkulnya sini Tinggal di slot-in aja Secure kok Enggak bakal kemana-mana Enggak bakal jatoh juga Enggak tau sih kalau sekarang ya Terus dia juga dapet extra part core fighter-nya ini Jadi fungsinya itu untuk kita rubah jadi core fighter Ini core fighter-nya dari tadi yang gue ceritain Sampai berbusa pas di lore sih Ya itu gue lumayan Lumayan tuh ngafalinnya So give me some applause or something gitu Please Hargai gue Oke anyway Dia ada stickers-nya disini Yang warna hijau-hijau nya Which is funny enough Soalnya biasanya di rata-rata Gundam tuh Kalau misalnya yang sticker bulat ini tuh Biasanya di tengah gitu kan Tapi khusus untuk dia tuh di core fighter-nya Nah untuk merubahinnya itu cukup simple Kalian tinggal tarik aja nih Di bagian dedanya Dia langsung copet kayak gitu aja Nah terus kalian copet di bagian backpack-nya Ya kepala lepas dulu Oke gak apa-apa Kita tarik pelan-pelan Ini gimana? Kok keras ya? Ya Oh simple ternyata Lol Nah jadi Ini kalian Cocok Oh ini nih nih Gampangnya gini nih Kalian liat kan Ini sama Tinggal kalian gabungin aja Nah Kita masuk kayak gini Terus sayapnya Kalian puterin Gue lupa yang depannya mana ya? Oh sebentar Iya Iya loh Iya Gimana nih? Ngelepas dulu aja Gini Lakukan yang sama juga Terus di spread Terus mana tadi tuh? Oh ini dia Terus tinggal Colokin aja nih Ini kan kayak ada Terus gini Terus ini ada Polongannya disini Masuk gue Female dan male ya Masukin Tada Jadi deh Core Fighter nya Ini yang dari tadi gue gembor Gue cerita-ceritain Kenapa Si Gandalf Plotone ini unik Karena dia satu-satunya Di seri Gandalf Double O Yang memiliki Core Fighter Sebenernya kalo dari bentuk pesawatnya sih Lumayan unik sih Gak kayak Core Fighter pada umumnya Biasanya kotak-kotak gitu Ini lebih kayak Hexagon Decagon Ya pokoknya Ya gitu-gitulah Tapi oke Cuman Rada awkward Di bagian perutnya Terus yaudah Tinggal Lepas lagi aja Soalnya gue gak mungkin kan Displaying Core Fighter nya Kayak ngapain gitu kan Langsung kita balikin Ke state Awalnya lagi Jadi kayak Langsung masukin lagi Kesini Terus Taruh lagi Disininya Btw guys Gue lupa bilang Kalo misalnya Si Gandalf Plotone ini Ngelanjutin line HGOO yang jadul Jadi kalo misalnya Kalian perhatiin Kayak misalnya Gundam Seed Yang kayak Keluarang-keluaran baru Yang revive gitu ya Atau misalnya Gundam Wing Gundam X Itu pasti mereka Masuknya ke HGUC Contohnya nih Gundam Wing Masuknya ke HGUC Tapi diganti nama Jadi HGAC Hapter Colony Terus Abis itu Gundam Seed Masuknya jadi HGCE HG Cosmic Era Nah Pluton ini Dia tuh masih Ngelanjut Jadi kalo misalnya Kalian perhatiin Box nya Masih kayak Style Box OO Yang baru muncul Pas seriusnya Premiere Gitu loh Nah Dan lucunya lagi Ini figure tuh Eh sorry Ini Moki tuh Baru semuanya guys Soalnya dia dibuat Baru From ground up Bener-bener Baru Mungkin kecuali Ininya kali ya GN Drive nya ini ya Yang mungkin Dia ngambil dari Mana tuh Siapa namanya Astrea atau teman Ya Astrea doang kayaknya sih Sedalso sama Albu Kalo tidak keluar Kit nya Atau gue salah juga sih Ini soalnya kayak agak beda Anyway Pokoknya ini baru intinya Dan kalo misalnya Dari desain sih Gue suka banget ya Emang desainnya mungkin simple Mungkin bagi beberapa kalian Yang suka Desain yang sedikit Lebih heboh Itu kayak kurang cocok Kayak simple banget Biasa aja Tapi yang Tapi kebetulan Gue emang suka banget Gundam simple Dan compact Kayak menurut gue Simplicity Is cool man Kayak Enak aja gitu Diliat Kalo gue kadang-kadang Kalo terlalu rame Tuh Kayak pusing aja gitu Men Tapi Walaupun gitu Gue masih ada beberapa sih Yang ribet sih Desainnya kayak misalnya Penelope C gitu ya Tapi itu tekuatan Ya itu ribet sih Anyway Intinya gue bias aja sih Gue emang suka banget sih Gundam Pluton ini Soalnya di antara Second generation Gundam Situ Dari sekian 4 Dari sekian 4 itu Gue paling suka Si Pluton Sama Astrea Sadal suit Gue kayak oke Cuman Abulhole tuh Kayak aneh banget sih Itu kayak Kers Kers parah sih Soalnya Bentuknya tuh kayak Makros Nggak jadi gitu Kayak cuma tiba-tiba Punya kaki Terus ada kepalanya Terus ada punya tangan Gue kayak Aneh banget sih Tapi 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 ya Itu opini gue aja sih Tapi menurut kalian gimana Langsung Comment below Dan juga si Pluton ini tuh Dia punya artikulasi tuh Lumayan bagus ya guys Kayak bisa bagus banget Kalau enggak Bukan karena ininya nih Si kabel-kabel Soft plasticnya ini Yang sedikit Mengganggu artikulasinya Soalnya sebenernya Misalnya Motionnya tuh bisa Sampai Segini banget nih Leg motion nendangnya tuh Tapi karena Kabelnya itu Jadinya Terbatas gitu Padahal kalau bisa kita Ngomongin side skirtnya Ini side skirtnya Lumayan Lebar gitu Mereka ini ketahan Nah sekarang bisa Tadi nggak bisa Tapi udah Jadi udah sedikit mentok ya Jadi misalnya Kalau mau kalian Pose-pose yang Lebih dynamic pun Juga bisa gitu Terus juga Gimic yang Menurut gue Gue sebenernya Biasanya Cuman It's a plus point ya Itu yang Dia punya Core Fighter Tapi gue Not too crazy Barit Karena gue juga Bukan fans yang Seneng Core Fighter Banget gitu Kayak Yaudah Tapi anyway It's still a selling point It's a good selling point Dan juga Waktu itu gue Beli kit ini Sekitar 400 ribu Di hobi Jepen Waktu itu gue lagi Iseng Nemenin gue Si Dana Pengen gue Pengen gue undang Susah banget Gue undang Sibuk Soalnya Dia pengen Kayak Gue pengen Di Love Dendrobium Udah buka nih Udah deh Gue sikat Abis pulang kantor Udah Abis kita jalan bareng Ke hobi Jepen Kan Nah gue Lagi liat Gue kayak Pengen liat-liat juga Gitu kan Gue Waktu itu Gue seneng banget Gue ngeliat Jinx 4 Terus Kebetulan Jinx 4 itu Salah satu Jinx varian Yang gue paling suka banget Nah terus Tiba-tiba gue ngeliat Ini HG Pluton Terus gue kayak Wah Ini salah satu gunplay Yang gue tunggu-tunggu keluar Gitu kan Yaudah Gak banyak mikir Langsung gue sikat aja Dan gue gak nyesel Ini salah satu One of my best purchase Last year Jadi emang ini udah Estetiknya cakep Compact Artikulasinya oke Jadi bisa gue bilang Figure ini Atau Mokit ini BACAH It's a must have Kalian harus beli Kalo kalian suka ya Kalo gak suka ya Gak apa-apa Gak usah beli Gitu aja Dah segitu aja dari gue Jangan lupa like Comment and subscribe And see you on the next video Hipsters Janif Motorized shoe Kan biasanya kalo Ganem-ganem kan Oops